Jika di Indonesia ada nasi padang, nasi kapau, nasi remes, nasi campur dan lainnya, Malaysia punya nasi kandar Sama dengan nasi padang, nasi kandar terdiri dari nasi dengan aneka sayur dan lauk yang berkuah gulai Makanan ini awalnya dijual oleh para muslim India di Malaysia yang menjajakan dagangnya dengan dipikul Sekarang ini, nasi kandar dijual di rumah makan dengan lauknya dipacang di etalase seperti nasi padang Ingin tahu asal usul dan keistimewaan nasi kandar? Berikut 5 fakta nasi kandar yang menarik diketahui Yang pertama, nasi kandar terinspirasi dari pedagang penjual nasi kandar Nasi kandar adalah salah satu hidangan klasik dari Malaysia, tepatnya Pineng, Malaysia bagian utara Nasi kandar terdiri dari nasi putih, kuah kari serta lauk bauk Seperti daging dan ikan sayur sekilas hidangan ini mirip dengan nasi campur di Indonesia Dilansir Malaysia Live, nama kandar dalam nasi kandar mengacu pada tiang bambu yang digunakan oleh penjual nasi kandar Mengacu pada rakyat pos Nasi kandar berarti nasi yang ditumpangkan di pundak pedagang Sebab, dulu penjual nasi kandar memikul nasi kandar dalam wadah bertiang yang terbuat dari bambu untuk menjajakan dagangannya Kedua, dahulu nasi kandar dijual oleh muslim Tamil di pelabuhan Pineng Nasi kandar sudah ada sejak tahun 1930-an sejak abad ke-19 Pineng merupakan pelabuhan internasional yang ada di selat utara Melaka Para imigren Tamil yang beragama Islam dan disebut Mamak Membawa nasi kandar dari India ke Pineng dan menjajakannya di pelabuhan Serta di jalan-jalan pada para buruh yang bekerja di sana Pada masa tersebut, penjual nasi kandar dikenal memakai sarung yang kotor Mereka juga menyajikan nasi kandar dengan alat-alat yang murah Serta terdapat bangku rusak untuk menikmati nasi kandar Namun, jangan khawatir karena sekarang nasi kandar sudah dijual di kedai makanan restoran yang bersih dan terawat Jangan lupa untuk menikmati nasi kandar dan menikmati nasi kandar dan menikmati nasi kandar